Baik, pada pembelajaran tema 2, tema 3, PB5, kita akan belajar membuat gambar bercerita. Kalau tadi kan poster kamu sudah biasa membuat, tadi sudah diberikan tugas buat poster. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar bercerita? Nah, beberapa petunjuk mengarah pada kemampuan kita, namun demikian, petunjuk itu harus kita cermati, harus kita lakukan. Petunjuk adalah langkah, dan langkah ini harus kita lakukan sesuai dengan step, sesuai dengan langkahnya. Nah, sekarang saatnya kita membuat gambar bercerita. Langkah-langkah yang pertama apa? Yaitu adalah mempersiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kita tentukan lebih dahulu teknik yang akan kita gunakan. Teknik basah ataukah teknik kering. Kalau teknik basah kita bisa menggunakan spidol, cat air, cat minyak, cat. Kalau teknik kering kita bisa menggunakan pensil warna. Ya, crayon. Kemudian yang kedua adalah membuat skeca. Skeca itu apa sih? Skeca itu adalah pola awal. Ya, pola, membuat pola. Skeca, ini, membuat pola awal. Kalau misalnya menggambar bebek ya, kita tidak tiba-tiba tidak secara langsung mengwarnai bebek. Tetapi kita harus membuat desain dulu. Nah, desain awal inilah yang kita sebut sebagai dengan skeca. Ya, setelah menentukan tema langkah, selanjutnya adalah membuat skeca. Skeca sepertinya dibuat lebih dari satu akan dapat memilih yang terbaik. Maka misalnya anak-anak menggambar sebuah objek tentang rumah ada. Maka rumah yang dibuat adalah buatlah tiga konsep. Nanti pilihlah satu yang terbaik. Tiga, penyarmu kemurnaan gambar dari beberapa skeca yang dibuat dapat dibilih satu skeca yang menentukan paling baik. Nah, ini. Kemudian, sembuh kemurnaan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar tambah lebih hidup. Maka untuk penebalan, untuk garis tepi, pada skeca bisa digunakan menggunakan spidol hitam. Ya, bisa menggunakan spidol hitam. Itu. Supaya gambar yang kamu buat menjadi baik. Nah, kamu perhatikan bahwa dalam pembuatan gambar bercerita ada dua teknik. Nah, ini. Teknik pewarnaan. Ada teknik pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering. Ini seperti yang sudah saya tentukan tadi. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan, ialah menggunakan cat minyak, pengencer, atau yang basah. Sebaiknya untuk teknik kering, ada oil pastel, crayon, basil warna, ini ya. Tidak memerlukan pengencer. Kamu lihat, hasil skeca awal seperti ini, dan inilah hasil setelah diwarnai. Maka nanti kamu juga akan buat skeca, kemudian dari skeca tersebut silahkan diwarnai. Mengerti ya? Nah, ini kamu lihat. Silahkan gini aja supaya nanti tidak sulit. Gambar ini kamu, gambar di alaman 115, kamu pilih salah satu. Mau yang nomor satu, dua, tiga, dan empat, pilih salah satu, kemudian buatlah skeca, dan kemudian kamu warnai. Buatlah yang besar. Ya? Itu. Supaya nanti bisa menjadi sesuatu yang baik dan memberikan manfaat bagi kalian.